Warga Jakarta dan turis mancanegara kini mempunyai alternatif baru mengelilingi kota Jakarta dengan bus tingkat pariwisata. Lalu apa saja fasilitas di dalam bus tingkat pariwisata ini? Berikut liputan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Jody Dombas. Warga Jakarta kini mempunyai alternatif liburan baru untuk mengelilingi kota Jakarta dengan cara yang baru, yaitu dengan adanya bus tingkat city tour Enjoy Jakarta. Ini adalah rute ke-satu untuk dari Bundaran HI Balai Kota menuju ke Bundaran HI lagi. Bagaimana situasi di sana? Yuk kita coba. Di tingkat ini memuat sekitar 60 orang di atas yaitu sekitar 40 orang dan di bawah ini ada 20 orang. Selain itu, di sini juga ada pendingin udara, jadi para warga Jakarta tidak perlu khawatir adanya cuaca Jakarta yang panas ini. Dan di sini warga di fasilitas di bus ini juga ada kaca yang besar dan itu pun membantu warga Jakarta untuk melihat-lihat bagaimana kondisi Jakarta. Dan di sini, nah misalnya lihat di sini, di sini juga ada tour guide yang menjelaskan kepada para penumpang. Selain ada tour guide yang menjelaskan bagaimana histori dari bagian-bagian kota Jakarta seperti Bundaran Hotel Indonesia, kemudian di beberapa tempat lainnya seperti di Kota Tua dan juga di tempat mobil wisata lainnya, di sini juga dengan petugas keamanan, jadi warga Jakarta tidak perlu khawatir atau menelisah terkait keamanan di bus pariwisata ini. Dan sekarang saya akan memancari supir bis pariwisata ini, sebenarnya bagaimana Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eli. Ibu Eli, bagaimana sih mengendari, apakah sulit mengendari bis ini? Ya, agak sulit enggak ya, cuman mungkin agak juga jarak aja sama kilometernya, agak lambat di 20 per kilometernya, kecepatannya. Ini rute satu ya Ibu ya? Ya, jadi sementara pasti pendek ya, jaraknya dari HI sampai Monas. Ini harapan Ibu dengan adanya bis pariwisata ini sebagai sepir gimana sih? Ya, bisa bantu ini ya, yang warga Jakarta yang ya pekerja-pekerja di sini kan mungkin daya koncek, biasanya dengan mobil gratis mungkin ya, jadi bisa bantu mereka untuk ya istilahnya untuk dengan satu tujuan lagi gitu ya. Adanya bis pariwisata ini sebenarnya sih bagus kalau menurut gue, tapi sebenarnya kayak pelayanan dari guide-nya aja sih masih kurang, ngejelasin sebelah ini ada apa, ini apa, ini apa gitu sih. Harapannya sih emang karena masih baru jadi kayak masih sepi ya, semoga nanti tiga bulan pertama udah banyak yang naik dan bener-bener tahu Jakarta itu seperti apa. Warga Jakarta tentunya sangat antusias sekali dengan adanya bis tingkat pariwisata ini, yang memang menampung sekitar 60 penumpang warga Jakarta. Dan saat ini memang masih ada lima bis tingkat, nantinya akan ditambah lagi hingga total 50 bis tingkat pariwisata ini. Diharapkan pada warga Jakarta untuk tetap menjaga fasilitas dari bis tingkat ini agar terjaga dengan baik. Sadrina Evanalia, Jody Rompas, Berita Satu Jakarta.